Si perayaan publik pemerintah Kabupaten Pasuruan dan tentunya perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini pun juga atas partisipasi juga dari BI yang akan mensosialisasikan pemanfaatan kiris seperti itu ya Bapak Kabuntan, semoga saja tidak salah yang saya sampaikan. Kemudian rangkaian kegiatan Pasar Mula ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di lapangan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ada pun peserta adalah diikuti oleh OPD terkait Kecamatan Gempol sendiri dan peserta IKM-nya, BUMD, BUMN, perusahaan industri, IKM, UMKM. Kemudian dengan rincah sebagai berikut, untuk OPD mulai dari BKBPD nanti dengan program pembayaran pajak, pajak pembangunan melalui kiris dan nanti ada bonusnya Bapak. Kemudian dinas penjaga perdagangan, dinas pertanakan, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas kooperasi dan usaha kecil menengah, dinas perikanan, dinas kesehatan, dinas PUPR, dinas bagian umum, bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Ada pun BUMN, BUMD dari Bank Indonesia, kemudian Bulog, PT Sinergi Gulami Santara Pasuruan dan Bank Jatil. Sedangkan perusahaan dari Indofood, kemudian Elson Benadi, PT Intim Harmonis dan juga yang lainnya. Dan tentunya ini juga IKM-UMKM yang ada di Kecamatan Gempol. Perlu kami sampaikan juga tentunya pelaksanaan ini atas partisipasi Pak Cama Gempol, Ngapunter tadi kelewatan dan juga kami berterima kasih juga kepada Pak Kades Randupitu yang telah memfasilitasi tempat ini dan juga mengerahkan masyarakat untuk pelaksanaan pasar murah yang ada di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol ini. Demikian Bapak Bupati yang dapat kami laporkan terkait pelaksanaan pasar murah tahun 2024. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk memberikan arahan petunjuk sekaligus membuka pelaksanaan pasar murah tahun 2024 di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol ini. Kurang lebihnya kami atas penanjapanitia apabila ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua AKD, yang saya hormati, semua Kepala UPD, yang saya hormati, semua peserta Pasar Murah, yang saya hormati, Alhamdulillah, dalam kesempatan ini secara singkat kami sampaikan bahwa Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan sangat mensupport betul terkait dengan program kegiatan Pasar Murah ataupun program-program yang lain yang ada di Mitra Komisi 2. Makanya kalau saya sambil ke Pak Bupati, kalau rapat kerja, tidak bertilih-tilih. Insya Allah semuanya ini untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan bahwa keinginan ini kadang-kadang tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Jadi, kalau dulu zaman COVID itu ada yang namanya revokusi. Sekarang namanya diubah. Penyesuaian. Nah, penyesuaian. Alhamdulillah termasuk pokok-pokok pikiran saya sendiri, meskipun ketua fraksi, tetap banyak yang hilang. Tapi tidak apa-apa. Memang kita menyadari bahwa program kegiatan ini memang anggarannya tidak sebanding. Untuk itu, dan termasuk kemarin, ini saya sampaikan di forum ini, bahwa terkait dengan kegagalan pembangunan pasar cenggu, ternyata juga ada hikmahnya. Yang banyak hikmahnya malah budayana malah. Nanti untuk menanggulangi inflasmen dan sebagainya, nanti juga ada program-program pasar murah yang lebih besar insya Allah di Taman Candera. Ini juga termasuk ada beberapa fasilitas yang kurang di pasar-pasar daerah, nanti akan dicukupi juga oleh budayana di pergeseran itu. Kami bisa mencukupi mudah-mudahan kegiatan pasar murah ini, ini bisa berlangsung terus, karena ini juga akan meningkatkan semangat dari para UMKM. Yang terakhir, Pak Bupati akan mengizinkan, kami di Komisi 2 juga berminta dengan beberapa OPD. Makanya kami kurang sepakat, seandainya ada pameran yang mengeluarkan biaya miliatan, tapi di luar Kabupaten Pasuruan. Kayak kemarin itu ada biatek, itu 1,54 miliar yang kita support. Tapi kan di daerah lain, di Jakarta. Bagaimana kalau pameran-pameran seperti itu, kita taruh di Kabupaten Pasuruan biar kita mengundang dari daerah-daerah lain. Mungkin ini pesan kepada Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati selalu sehat. Habis dari IKN luar biasa. Habis dari IKN langsung datang ke Randupitu. Ini sekalian Pak Bupati, karena saya kepada saya Randupitu ini diperhatikan. Termasuk dibantu mencari judul. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kita hormati bersama pula Bapak Adino Sahutra, beliau di Putih PI di Malang, yang baru menjabat satu minggu. Semoga jabatannya amanah, berkah, berokah. Amin. Kemudian ada dari Gulog, dari PT Sinergi Kudani Santara, Gulog Subtrip Malang, tentunya sahabat kami, bahkan kepala cabang Bang Jatin di Pasuduan. Pak Nido, Pak Asisten, pimpinan saya perangkat daerah yang hadir, terutama adalah Bu Diana, gadis berindak, ada Bu Lili, kepala dinas tanah pangan petanian, ada Bu Dr. Ani, kepala dinas kesehatan, ada Bu Binta. Siapa lagi, Pak Lopedi, penulisnya sebut ini? Ada ya? Oke, baik ada Masari. Kemudian Pak Camat Gempol sama Porto Pinjam, Pak Dan Ramil, Pak Kapongsek, Madelun. Saya itu biasa, sangat responsif. Meskipun WA masuk itu, saya kuatir kalau balas ya, media maupun LSI dan sebagainya, bahwa ada kekeringan, tadi langsung saya respon dengan pulih dan sebagainya, ini pun nggak balas, tapi saya langsung balas. Ini pun juga langsung saya balas, Bapak Ibu sekalian, amanah dari Pak Samusul Hidayat, pimpinan Komisi 2 DPRD, Kabupaten Pasuruan. Mana Kepala Desa Randupitu? Mongkos, silahkan naik ke podium. Tepuk tangan untuk Kepala Desa Randupitu yang berprestasi. Beliau adalah salah satu putra bangsa, putra Kabupaten Pasuruan, di mana beliau syarat atau banyak sekali prestasi yang diperoleh Kepala Desa Randupitu, Kecamatan Gepol ini. Beliau bahkan mewakili Perbisi Jawa Timur, tiga orang dari Magetan dan Jombang, dan satunya adalah password, dan beliau adalah nanti akan dikirim ke negeri Cina. Luar biasa. Pak Samusul tadi mengatakan, beliau masih bujang ya? Masih bujang, oke. Mongkos, siapa? Saya langsung, saya promosikan. Saya punya anak, cewek, sebagainya. Ada yang, dari mana, ada bujang, bujang juga? Ini bujang, yang tadi dirijen tadi sudah punya ya? Bujang. Oh, belum nikah juga? Ini cantik. Mana dirijennya? Sini ya, sini ya. Lah iya, gapapa, gapapa. Yang manggil bupati loh, ini perintah loh. Asya Allah. Penyelidikan di Biro Protokol? Di mana? Oh, di Disperindang? Oh, aman ya ada Bu Diana. Aman. Siap, siap. Nanti saya akan lebih lanjut dengan Bu Diana. Oh, masih bujang juga? Masih juga, ya betul ya. Bagus ya. Kelihatannya kanan-kiri ini cocok atau tidak? Salah setelah eksekusi, Pak Tamsul. Masalah, tapi semuanya adalah doa ya. Oke, semua jodoh, mati, kemudian itu takdir ya. Nah, mungkin ditakdirkan juga. Matu-dun tepuk tangan untuk kedua beliau ini luar biasa. Matu-dun tangan, matu-dun siap. Lu, lu gak digandeng? Pernyataan kepala desa sehebat-hebatnya juga anu tadi. Saya lirik berapa abang. Pak-pamu sekalian, ada beberapa perusahaan. Di sini ada Direktur PT. Elson Bernadi, PT. Indofood, GBP Suces Makmur, PT. Intim Harmonis Food Industry, atau Inafud. Ini perlu saya sebut. Sebenarnya nanti setiap kali Pasar Mura yang disampaikan oleh Pak Salul lagi, beliau hadir terus. Kemudian, peserta Pasar Mura 2024, dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak-pamu sekalian, saya sering sekali berbicara masalah syukur. Masalah syukur. Jadi kita tidak bisa, bukan hanya sekedar Alhamdulillah saja, tetapi bahwa di tengah inflasi daerah, di mana Kabupaten Pasuruan masih stabil, di angka 2,13 untuk inflasi, dan itu relatif rendah di bawah nasional, jauh di bawah Jawa Timur juga. Ini sudah stabil. Tetapi memang harga dari cabai rawit terakhir, hari Senin kemarin dilaporkan cabai rawit dan cabai hijau, itu lagi naik. Ini menjadi persoalan. Tetapi paling tidak kita sudah stabil. Untuk itu, dengan Pasar Mura ini, kita berharap bahwa Kabupaten Pasuruan mampu untuk membeli beberapa produk, terutama yang disebut dulu sembaku, dengan harga murah. Ini jadi hal yang luar biasa. Dan arti syukur itu di dalam konsep Islam katanya Gusbaha, itu adalah melaksanakan secara istiqomah, secara terus-menerus, secara ajak, bahwa sebenarnya kita itu dianjurkan untuk konaan. Merasa cukup, teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti katanya BI tadi 1 liter itu dengan harga 79 rupiah, itu cukup lah. Alhamdulillah 79 rupiah, tapi tidak langsung nebas semuanya. Jadi syukur ini menjadi hal yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Semua kalau seandainya kita tidak merasa cukup, maka kita akan menjadi kekurangan-kekurangan dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian yang sangat kami hormati, bahwa di dalam mengupayakan penekanan inflasi, peningkatan daya beli masyarakat maupun perekonomian, maka kita lakukan monitoring harga setiap hari, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini sudah dilaksanakan, dan kalau tidak bahkan itu ada hukuman sanksi dari Pak Tomsi sama Pak Mendagri, bahwa kalau tidak melaporkan, kita ditegur. Tapi ini sudah dilakukan oleh Disperindah, Alhamdulillah Matun Nuhun, dengan melalui SP2KP-nya, sisi pemantauan pasar kebutuhan pokok. Yang kedua, kita lakukan operasi pasar, berkaitan sama dengan Bulog Subdifri Malang, dengan menyediakan beras SPHP kemasan 5 kg, menyeluruh di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Ini juga Matun Nuhun, Bu Diana tolong segera diteruskan. Kemudian kegiatan pasar murah ini. Pak Samso, perlu kami laporkan bahwa kegiatan pasar murah lebih bagus di tempatkan di Kabupaten Pasuruan. Tetapi kadangkala bahwa Kementerian Pergagangan, itu pun juga memberikan standar putih, memberikan suatu kewajiban. Dan itu adalah promosi. Kita melakukan kurasi dan sebagainya, itu suka tidak suka. Kita harus memiliki pameran. Tapi seimbanglah. Tetapi, masukan dari Pak Samso betul-betul sangat luar biasa. Nanti kita akan membuat barangkali kegiatan yang terakhir, kegiatan bisa diperbesar lagi. Kita undang beberapa budak-budak dari luar, ya. Baik. Tadi ini yang saya hormati, terakhir, barangkali tentang Chris. Nah ini. Saya, ano Pak Juno, mohon maaf. Saya tadi berisi pindah sama Pak Samso itu. Orang Indonesia itu keminggris. Kepinggris. Jadi, saya memang sejak dulu, baru kali ini saya lupa nanti. Saya baca memang QRIS. Keren gitu, bahasa Inggris. QRIS gitu. Padahal ternyata adalah Chris. Terima kasih masukannya. Jadi, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berdasarkan dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cabang Pasuruan dalam pasar murah ini dengan elektronifikasi pembayaran pajak daerah melalui Chris sebagai wujud implementasi dan peningkatan literasi masyarakat literasi digital masyarakat dan wajib pajak dalam penggunaan elektronifikasi transaksi pembayaran. Dan perlu kita sampaikan bahwa sampai semester 1 2024 kita sudah diangka 97,3% nyaris. Boleh tepuk tangan untuk Pak Dikto dan kawan-kawan ini. Harapan kami melalui kegiatan pasar murah dengan elektronifikasi bayar Chris ini indeks ITPG pada semester 2 nanti bisa dapat meningkat. Kalau bisa 1% mungkin ya. Bismillah ya. Baik. Kedepan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Bank Indonesia dan Bank Jatim dalam kegiatan pasar murah melalui pembayaran elektronifikasi melalui Chris merupakan inovasi baru yang secara kuantitas dan kualitas akan terus kita tingkatkan untuk dapat menggeser transaksi manual ke transaksi digital. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samsul Hidayat selaku pimpinan Komisi 2 DPD Kabupaten Pasuruan melalui POFIR-nya Stakeholder Bank Indonesia Bank Jatim Bulog BTCnet di Gula Nusantara dan sebagainya untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan maka dengan dita Allah S.W.T dengan perkenaan Bapak Ibu sekalian yang hadir dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan Pasar Mura tahun 2024 di lapangan Desa Randung itu kecamatan Gempol Kabupaten Paswaran secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan dengan pengguntingan pita untuk menandai pembukaan Pasar Mura tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan namun agar acara pada apat hari ini lebih berkaitan bermakna berikut ini didahului dengan pemberian santulan kepada anak yating di Kabupaten Pasuruan di Kabupaten Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton